Kritikan pedas Taufik Hidayat sikapi tercorengnya momen Indonesia juarai Piala Thomas 2020. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kontingen buku tangkis Indonesia akhirnya bisa bernafas lega setelah mengakhiri penantian 19 tahun untuk kembali membawa pulang trofi Piala Thomas. Berlangsung di Ceres Arena, Minggu 17 Oktober 2021, Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Cina di laga final. Ya, kemenangan yang diraih Jonathan Christie pada laga ketiga membuat Indonesia berhasil menuntaskan peceklik gelar Piala Thomas sejak 2002 silam. Hanya saja momen kemenangan penuh sejarah itu tercoreng dengan dilarangnya bendera merah putih berkibar di podium juara. Pelarangan berkibarnya bendera merah putih di latar belakangi akibat sanksi yang didapatkan Indonesia dari WADA. WADA alias Badan Anti-Doping Dunia telah menjatuhkan sanksi kepada Indonesia beberapa waktu lalu. Sanksi yang diberikan disebabkan lantaran Indonesia dianggap tidak patuh dalam menerapkan program pengujian yang efektif. Salah satu akibat dari insiden itu, bendera merah putih dilarang berkibar selain dalam ajang Olimpiade. Alhasil justru bendera PBSI yang kemarin berkibar saat kontingan Indonesia berada di podium juara. Menyikapi hal tersebut, Taufik Hidayat melayangkan kritikan pedas atas insiden mengecewakan yang menimpa tim Indonesia tersebut. Peraih emas Olimpiade Atena 2014 itu mengkritik habis-habisan pemerintah Indonesia yang tidak becus menyelesaikan masalah sanksi dari WADA tersebut. Taufik Hidayat secara khusus melabrak Ladi, Menpora, Koni, dan Koi yang dianggap gagal memberikan solusi atas penyelesaian masalah doping. Hal itu yang ungkapkan dalam akun Instagramnya. Selamat, Piala Thomas Cup kembali ke Indonesia. Terima kasih atas kerja kerasnya tim bulu tangkis Indonesia. Tulis Taufik Hidayat Namun, ia melanjutkan. Tapi ada yang aneh, bendera merah putih nggak ada, diganti dengan bendera PBSI. Kerjamu selama ini ngapain aja? Bikin malu negara Indonesia. Semprot Taufik Hidayat Ya lebih lanjut, Taufik mengingatkan pemerintah Indonesia agar lebih sensitif dalam menanggapi insiden seperti itu. Bahkan legenda Tunggal Putra Indonesia itu menganggap larangan berkibari bendera merah putih bisa menjadi kekacauan bagi dunia olahraga tanah air ketika mentas dikancah internasional. Jangan ngarep jadi tuan rumah olimpik, or piala dunia. Urusan kecil aja nggak bisa beres. Kacau dunia olahraga ini. Geram Taufik Ya seperti yang diketahui bahwa Indonesia dilarang untuk mengibarkan bendera kebanggaan merah putih ketika berhasil mengakhiri puasa gelar selama 19 tahun. Seperti diketahui, Indonesia dijatuhi sanksi oleh badan anti-doping dunia atau WADA. Sebabnya adalah Indonesia tidak patuh dalam menerapkan program pengujian yang efektif. Indonesia pun tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan regional hingga dunia selama penangguhan. Selain itu, sanksi tersebut juga berdampak pada anggapan Indonesia tidak memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota dewan di komite. Namun, Indonesia masih diperbolehkan ikut pertandingan-pertandingan di kejuran regional, kontinental, dan dunia. Hanya saja kontinen Indonesia dilarang membawa nama dan mengibarkan bendera negara selain di ajang Olimpiade. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grid.